yo what's up guys kembali lagi di channel gue lo play kali ini gue mau kasih langkah-langkah buat lo yang pemula pengen masuk jgrp karena banyak juga di tiktok yang bilang pengen masuk jgrp pengen main di jgrp tapi dia bukan dewa rp tenang aja jgrp ini bukan lahan atau tempat menampung orang-orang yang hanya jago roleplay karena hampir 50% dari player jgrp itu anggotanya ritat gak ngerti rp kerjaannya ribut mulu tabrakan mulu tenang aja buat lo yang belum ngerti rp lo gak apa-apa masuk sini karena dulu gue di awal juga belajar roleplay pure langsung dari jogja gamers jadi gak sempet main di android gitu karena gak asrak gue sama server android oke jadi pertama-tama lu ini gua nggak jelasin ya awal lu buat akun gimana install gtn gimana tapi gua jelasin ketika lu udah bisa login dalam game dan lu bingung mau kemana dulu nih karena lu nggak punya temen lu nggak punya kenalan nggak punya temen nggak punya relasi buat tanya-tanya gimana roleplay oke di jogja gamers atau kalau lu mau tanya-tanya konsultasi boleh join discord gua aja lu atau Instagram lu DM gua pokoknya lu cari platform yang bisa menghubungi gua kalau lu mau tanya-tanya lebih lanjut tentang jogja gamers ini gua nggak tahu banyak cuma gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lu dengan berdasarkan pengalaman yang gua lakukan ketika gua awal main so ini langsung saja kau disini tuh agak kurang ya gua memilih di Bandara Los Santos tapi agak jauh nih di market station dengan kereta saja karena ini nanti ketemunya di unity lu pilih ini ya ini rekomendasi banget nih oke loading nah oke ini kan nanti lu sampai di sini nih kan terus ada tulisan Anda baru sampai di Los Santos dengan membawa uang 50 dolar di tangan dan 100 dolar di bank ya lu nggak usah bingung dan lu usah ini kenapa sih tangannya kayak gini datangannya kenapa gitu-gitu udah udah lu nggak usah bingung ini bang langsung kemana gua bingung nih lu naik aja keluar dulu naik dulu ini kalau nggak salah sih di unity tapi bukannya Oh di dekat sanius nah lu kalau udah pilih sini nih lu terserah nih ya kan lu bisa telepon taksi coba kita telepon taksi aja atau lu bisa rental di sana cuma agak mahal ya kalau untuk layar baru 25 dolar itu kita coba telepon taksi dulu deh teleponnya tuh nomornya 111 lalu ketik taksi tolong jemput saya di stasiun kereta ini kalau memangnya lama enggak ada yang datang gue cabutnya gue tinggal rental nih udah rental aja rental aja rental aja rentalnya Fagio karena lu harus meminimalisir banget pengurangan di dalam game ini apa-apa lagi dengan lumayan gitu 25 dollar tuh udah kehilangan 50 persen harta lu bro nah ini ada peringatan ikan nah nih lu RP dulu aja dah saran gua lu yang baru main lu belajar rp gini selesmi menyalakan mesin Vespa dan siap berangkat kemanapun oke li sebenarnya ini enggak masalah lu enggak rp atau rp cuma gua rekomendasi banget buat rp enggak jadi Mas datang lagi taksinya bangke cabut ya langsung biar kita berangkat senatnya nah udah udah ada kendaraan ikan Bang mau kemana kita nih kan udah player baru uang cuma segini ke ATM dulu Bos ambil uang 100 dollar di ATM tem tuh disitu aja tuh ada tuh Hai di ammunition Hai nih lu sign banget jangan nabrak yang pasti jangan meledak nanti kena denda itu lumayan banget sih oke susah buat kebalikin nantinya ya pastikan kunci ini yaitu dengan cara slash lock kan unlock kita luk dulu masuk pencet F cari ATM mesin ATM dimana ini dia nih mesin ATM nih ambil 100 dolarnya gapapa enggak usah takut abis enggak usah enggak usah takut lu enggak habis enggak bisa makan enggak ada enggak ada makanan jgrp murah bos naik lagi motornya kan cabut jadi lu bisa rp-an juga sih dia TM mengambil uang dan blablabla blablabla Hai pokoknya lu kalau memang mau aman di jgrp rp apa-apa apa-apa rp deh roleplay apa-apa nah ini Bang uang 125 dollar gua harus kemana Bang ke toko elektronik dekat unity atau toko elektronik kemanapun deh cuma gue rekomendasi banget yang dekat unity karena itu lengkap oke jalurnya kesini nih kalau lu bingung kan lu perhatikan aja nih jalan-jalannya di map gua di minimap tuh kelihatan udah jelas banget kenapa Bang harus beli harus ke elektronik dulu pertama lo nggak bisa GPS ini tuh ibaratnya tuh peta lu GPS tuh penting banget buat semua player entah player lama player baru itu cukup penting ya so masuk aja langsung slash by disini slash by rpd-ulde membeli berbagai alat elektronik dengan uang yang ada di bisa aku rpd-ulde ya terus slash by yang wajib lu beli GPS ini barang wajib banget kenapa nih nih gua bukan GPS sekarang tes nah lo udah lengkap kan belum mau kemana nih restoran elektronik store semua ada di sini kecuali tempat-tempat ilegal itu enggak ada itu yang namanya ilegal kan nggak mungkin kritik GPS ya kan langsung lagi beli lagi handphone ini bak salah satu penting juga lalu jangan lupa beli SIM card nya juga salah pencet SIM card pilih nomor acak aja nggak usah ribet eh pulsa yang pasti pulsa lalu eh kalau Wendy talk ini lu belum butuh kalau lu belum punya komunitas ya itu seperti radio jarak jauh kayak handy talk itu loh yang hitam yang suka dipakai orang-orang acara pandangan oke udah kebelikan sisa 50 dollar udah udah dengan begini lu bebas nih lu mau kemana nih kan misalnya lu mau nih saya ini nih lupa you don't have driver license nah lu harus bikin sim bikin simnya ini gimana seles GPS oke public location general lu cari driving school nice Oke let's go driving school jalannya juga lu harus pakai rp drive tadi sore banget di rumah tiket rp drive jalannya bro jalurnya di kanan pelan-pelan jangan nabrak-nabrak nggak jelas jangan berisik kayak itu tuh kayak setan klakson mulu nggak jelas nah ini nih ini kayak gini nih bawa bus nggak ngotak nyalip makan jalan Hai ini kan rental satu jam ya berarti lu dalam satu jam harus mengembalikan motor ini nah sebelum lo balikin lu sempet tuh buat cari uang dulu nah ini kan ya ada nih take test please enter the Premier outside to start the driving test masuk mobil Premier yang disini me menyalakan mesin mobil dan siap mengikuti tes mengemudi nyalakan mesin dengan cara tombol klik kiri Oke atau selesai engine Nah ikutin aja nih cekpoinnya nih pelan-pelan Kalau lu nabrak ya lu gagal bro itu ada polisi tuh hati-hati agak ngelag Bro di sini rame aduh busnya wewe wah dan cuk jangan gitu dong ada 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 lagi di dalam pushnya kenapa gitu sih bawahnya dia nggak bikin sim dulu nih bawa pushnya ini tesnya agak jauh sih karena ngunturin kota ada orang kan nggak ada orang kan eh kayak tadi itu jenis cekpoinnya ini kan ada arahnya tuh kiri ke kanan nah ini kantor polisi nih ada sapi di HQ oke udah nih di depan udah nih kelarnya kenceng juga ya premiere ini perasaan dulu lelet deh pas gua main mungkin ada yang nabrak ya oke baca tuh di kiri great job don't turn off oke mematikan mesin dan siap turun dari mobil FP dulu terus ng matikan mesinnya congretulution exit nah your drive license is active for 3 months selama tiga bulan udah deh nggak ada notifikasi lagi dan kalau lu eh ada penilangan ada razia ya lu aman karena lu punya sim dan ini dan ini uang 0000 eh lu lu bingung kan bang terus gua nyeribut gimana nggak usah bingung bro langsung eh taruh dengan gue aduh GPS public location side job ini kerja sampingan kayak part-time gitu kalau di dunia asli langsung pilih coba trash collector ikutin tuh dibawah tuh ini memotong jalannya disini ini lu bisa dapat uang 100 dolar pertama dari sini nah ini ngantri kan gua males banget ini kalau ngantri kayak begini tuh nggak cuma ngantri doang biasanya sama ribut juga jadi bagi location side job lu cari street cleaner ini biasanya paling sepi paling sepi street cleaner harusnya kalau memang masih ngantri ada juga ya Uni server keramaian udah nih Aduh nasok lagi kalau lu yang bingung bingung komen-komennya apa aja cara eh ngetik IC IC itu apa sih Bang IC itu Hai peran lu di dalam apa ya interaksi lu di dalam dunia ini jadi nggak mungkin kan lu misalnya ini anggapannya misalnya ini ngomong ikan misalnya saya diktator nah ini saya diktator ya itu bicara jadi kalau lu di dunia asli kan nggak mungkin kan lu nggak apa lu ngomong disingkat gini kan terus lu misalnya ngomong yang itu terus ngomongnya YG jadinya nggak mungkin jadi nggak boleh disingkat Hai sama sekali kecuali eh contohnya tuh gini bisa pediaki itu boleh kalau bicara-bicara bahasa baku nggak boleh ya Nah untuk OSI OSI apa Bang out of character itu di luar peran tersebut jadi misalnya nih lu mau lock out lock out kan nggak mungkin lu di dunia asli lu misalnya tiba-tiba lagi sekolah nih kan woi gua lock out dulu terus cabut ngilang meninggal gitu kan nggak lucu bos jadi langsung selesbi aja gua mau logout ini OSI nggak apa-apa disingkat juga nggak apa-apa kalau masih kurang jelas juga lo baca lagi kalau gua sih belajar dari pengalaman ya jadi kuja gua kayaknya awal main JGR itu nggak buka rules men nggak buka forum langsung main belajar dari warning-warning dan di band gua di warning itu udah lebih dari 10 kali di band lebih dari berapa kali gitu enggak tahu lah banyak banget lu bingung apa aja help apa itu roleplay ini udah jelas banget ya ini ini sebenarnya udah jelas cuma memang kalau gua dulu pas player baru tetap nggak ngerti tetap nggak ngerti ini udah jelas banget Emang udah intinya banget cuma tetap emang susah dimengerti bro ini mau ngechat di sini ada PM whisper itulah ya ini lu bisa pelajarin di forum Jogja gamers cuma cuma ya pusing men gua pas buka forum pertama kali itu bener-bener pusing ngelihatnya tuh karena banyak banget tombol-tombol gitu banyak banget karena nggak biasa nge-forum gua dulu dulu gua sebelum dari JGR itu nggak ngerti kan forum-forum itu kaskus itu jarang buka jadi gua nggak ngerti lah apa-apa aja komponen di forum ini masuk ke street cleaner nantri juga bangke bangke Oke ini kan udah ada mobilnya nih kosong lu pilih dulu nih rutenya Hai misal gua pilih tempo kalau udah tulisan Anda telah memulai pekerjaan itu udah tandanya udah ke data lalu ketik menyalakan Sweeper dan siap pekerja nyalain Hai jalan deh Hai putin ya cek poinnya kan ini gua speed up aja lu pasti ngerti lah ngikutin ini cek poin gimana jalannya hai oke udah selesai dapat uang tuh 40 dolar jadi tenang aja lu nggak bakal nggak bakal nggak makan men di game ini kok bisa pilih lagi aja gue pokoknya gua jelasin sedikit aja angka awalnya sampai lo bisa menghasilkan uang di gaming lu kalau mau cari kerjaan lagi yang lebih yang gue infoin ya gue info ini side jobs street cleaner itu gajinya 40 dollar bus itu bisa 300-500 dollar trash ini 125 dollar forklift juga sama 125 dollar fishing itu relatif mulai dari nol sampai 150 dollar kurang lebih lah ya karena tergantung tangkapan ikan lu dan harga ikan tiap jamnya lalu saya job minor ini 100 dollar lah paling tinggi saya job street cleaner sama 40 dollar oregar ini beri beri itu sekitar lebih sambil 100 beri rumput liar rumput jarang kayak gimana lu lu nanti bakal tahu deh bentukannya gua kasih tahu nanti nah ini bus juga sama Oke jadi gue mau kasih lu lihat rumput liar itu yang kayak gimana Bang ada nih ini di tersebar tadi atau gimana mana tentukan kayak gini nih pasti pasti lu juga pernah lihat lah kalau udah cukup lama mungkin level 2 level itu pasti harusnya udah pernah lihat rumput liar cuma nggak pernah merhatiin bahwa itu ada duitnya bos hahaha ini robot liar tuh kayak begini nih nah ini posisnya nah ini kan ada nih beri Bush hold and to harvest nah ini lu kayak ngambil berinya dulu nanti udah kau udah terkumpul 100 lu bisa bawa ke ke Farmer Farmer dimana Bang GPS public location Jobs tapi akan hanya Farmer di bawah nih kan ini kan pasti lewat tog ini jangan nyelok ya jangan robostock bayar aja murah kok itu bisa sih motong jalan cuma ini motor Vespa nanti kena power gaming Aduh 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 Bos Bos ini biasanya parkiran para trucker tuh nah lu kalau mau tanya-tanya apapun itu tentang GTA ini khususnya Jogja gamers boleh dikolom komentar ya gua bakal bantu jawab kok Hai nah lu juga kasih ini kan ini adalah harganya cuma kalau beri tuh pasti satu beri satu dolar jadi tadi tadi gua dapat lima beri kan jadi harganya lima dolar ini ada cewek kan tangguh banget pukul aja dulu kan ini ngelek ya mau ribut tabrak dulu ah serius ha cheater anjing oh my god serius lompatnya begitu dia ngelag atau gimana sih gini-gini gua jago gelut bang woi ok kurang lebih seperti itu ya guys buat lu yang mau tanya-tanya di kolom komentar aja tau kalau memang memang mau secara private lu boleh DM gua di instagram instrofralexander atau discord lu join aja ok see you next time dadah bye 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 bye